Masyarakat Ngawi sempat digagarkan ketika beredarnya surat undangan pernikahan seorang seniman. Pernikahan ini terbilang unik karena seniman tersebut bukan menikahi seorang manusia, melainkan peri. Seniman berumur 63 tahun, Bagus Kodok Ibnu Sukodok menikahi peri Roro Setiwati, yang Bagus Akui sudah ia kenal sejak 5 tahun yang lalu. Pernikahan beda alam itu diselenggarakan di rumah seorang seniman Bramantio. Ribuan warga yang penasaran pun menghadiri acara pernikahan tersebut, namun mereka kecewa karena tak dapat melihat sosok mempelai wanita. Namun ternyata tak hanya warga yang tak dapat melihat sosok peri Roro Setiwati. Selama mengenal peri tersebut, Bagus tak pernah melihat sosoknya secara langsung dan ia hanya melihatnya di mimpi dan mendengar bisikan serta mencium bau wangian. Bagus mengaku apa yang dibisikan peri tersebut kepada dirinya adalah hal yang positif yaitu meminta suaminya untuk terus menghasilkan sebuah karya. Pernikahan ini bukan pernikahan resmi di lembaga, melainkan pernikahan seni yang disebut happening art di mana seorang seniman menghadirkan suatu peristiwa. Terima kasih telah menonton!